Halo, berjumpa lagi di Dunia Novel. Kali ini kita akan melanjutkan Alchemy God. Selamat mendengarkan. Bab 1091 gunakan hidupmu sebagai ganti jawaban. Pangeran naga suci mengenakan jubah naga emas. Duduk di tempat tidur batu emas. Tutup matamu. Menyerap energi abadi. Dia sepertinya tahu bahwa dia akan bertemu Shen Siang. Jadi setelah dia membuka matanya, Ekspresinya sangat lembut. Aku tidak menyangka itu kamu, Pangeran Sheng Long berdiri. Setelah menyingkirkan tempat tidur batu emas. Berjalan perlahan menuju Shen Siang. Kamu sangat kecewa. Shen Siang menggunakan kekuatan di tubuhnya. Masukkan status pertempuran. Saya memang sedikit kecewa. Awalnya saya berpikir akan sulit untuk mendapatkan kembali pisau pembunuh setan naga azur. Saya suka tantangan. Tapi sekarang, kamu pikir saya terlalu lemah. Shen Siang tidak marah salah satu. Tersenyumlah dengan ringan. Dan hal-hal yang kamu kuasai bisa membuat banyak orang kuat bekerja untukmu. Sebelumnya aku takut padanya karena dua orang di sekitarmu. Satu di sini. Dan tidak mungkin kedua orang itu datang untuk menyelamatkanmu. Kamu pasti tidak akan bisa melarikan diri. Jangan lupa. Aku pernah membunuh pemimpin alam suci bulan ungu. Aku juga membunuh seorang naga. Aku masih pemimpin sekte penakluk naga. Kamu seharusnya menyelidiki orang-orang kuat yang mati di tanganku. Shen Siang hanya mengingatkan pangeran naga suci. Jangan meremehkan dia. Itu benar. Di mata banyak orang, kamu masih muda, tapi kekuatanmu bisa melampaui banyak orang kuat di surga. Bunuh Raja Iblis. Bunuh pemimpinnya. Tapi aku tahu bahwa kamu menggunakan perlindungan case fire order. Cahaya ilahi tubuh. Saya tahu betul cahaya ilahi pelindung yang dipancarkan oleh case fire order ketika ia mengenali tuannya. Pangeran naga suci membicarakan masalah ini. Matanya penuh cemburu. Karena dia tahu itu setelah case fire order mengenali tuannya. Itu tidak bisa diambil. Artinya, Shen Siang hanya ingin mati. Harta karun ini juga akan ikut bersamanya. Kamu tahu case fire order dengan cukup baik. Tapi aku ingat kamu berpura-pura tidak tahu di depan kepala sekolah Taiwan. Hehe. Shen Siang tersenyum, Tidak bisakah kamu melihat bahwa aku sangat tenang sekarang? Naga suci pangeran mengangguk dan berkata, Kamu sangat tenang sekarang. Tapi menurutku kamu hanya memaksakan dirimu untuk tenang atau berpura-pura. Di mataku, hari ini adalah hari kematianmu. Shen Siang menghela nafas pelan, Bagaimanapun, saya juga telah berlatih seni membunuh langit dan bumi. Tidakkah Anda harus mengkhawatirkannya? Pangeran Shenglong berkata perlahan, yang Anda miliki hanyalah seni membunuh bumi. Tablet tidak memiliki semua teknik membunuh langit dan bumi. Saya tahu ini. Jadi saya tidak perlu takut. Anda juga telah berlatih seni Dewa Naga Sembilan Transformasi. 72 Kekuatan Magis Transformasi. Segel Naga Langit. Beberapa kekuatan magis dari klan Naga Kaisar kami. Anda pasti telah memulai jalur budidaya Dewa. Saya juga mengetahui hal ini. Tapi bagaimanapun juga Anda adalah manusia. Anda tidak dapat menggunakan kekuatan-kekuatan gaib ini. Jadi saya punya tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Saya sangat mengenal Anda. Tapi Anda tidak tahu apa-apa tentang saya. Saya tahu. Anda masih bisa begitu tenang. Saya lebih mengagumi Anda. Chance yang tersenyum sedikit. Pangeran Naga Suci sebenarnya berkata bahwa dia sangat mengenalnya. Dia tidak tahu banyak tentang Pangeran Shenglong. Tapi inilah yang diketahui Pangeran Naga Suci tentang dia. Itu hanya sesuatu yang dangkal. Jika Anda benar-benar mengenalnya. Pangeran Naga Suci mungkin tidak akan berbicara omong kosong dengannya sekarang. Sebaliknya, gunakan gerakan membunuh terkuat Anda untuk menyambutnya. Serius, jika aku memberimu 100 tahun lagi, aku tidak akan berani berdiri di depanmu begitu saja. Pangeran Shenglong tidak ingin meremehkan Chen Xiang. Karena Chen Xiang dapat melakukan banyak hal hebat. Kemampuannya sudah ada. Tapi dia hanya merasakannya tidak peduli apa yang dia pikirkan. Semua orang merasa Chen Xiang akan mati di tangannya hari ini. Ini karena dia memiliki keyakinan mutlak pada kekuatannya sendiri. Saya ingin menanyakan sesuatu, tolong katakan yang sebenarnya Chen Xiang terdiam beberapa saat. Diminta. Aku akan berusaha sebaik mungkin untuk memenuhi persyaratan orang yang sekarat. Meskipun aku sangat membencimu sekarang, bagaimanapun juga kamu adalah orang yang sekarat. Aku selalu menghormati orang mati, kata Pangeran Shenglong dengan sangat murah hati. Aku ingin tahu apa yang akan dilakukan Ayah Kaisar Nagamu setelah aku membunuhmu. Apakah dia akan meledakan ruang angkasa? Langsung pergi ke Kaisar Tian untuk mengambil nyawaku. Inilah yang paling ingin diketahui Chen Xiang. Itu juga sesuatu yang membuatnya sedikit khawatir. Pangeran Naga Suci sedikit mengernyit. Nada suara Chen Xiang penuh percaya diri. Sama sekali tidak terasa seperti kepura-puraan. Sepertinya dia 100% yakin dia bisa dibunuh di sini. Dia tidak bisa tidak memeriksa kembali kekuatan Chen Xiang. Namun dia segera merasakannya lagi. Chen Xiang sangat sombong. Hal ini seringkali memberikan rasa percaya diri yang kuat pada diri sendiri. Tapi menurutnya itu adalah perilaku arogan. Entahlah. Karena aku tidak akan mati. Aku tidak pernah memikirkan hal ini. Sejak dia melahirkanku, Ayahku mengira aku bisa hidup berdampingan dengan jalan besar langit dan bumi. Dia juga tidak pernah mempertimbangkan masalah ini. Jadi saya tidak bisa menjawab Anda. Dan pertanyaan Anda tidak akan pernah ada jawabannya. Karena saya abadi. Pangeran Shenglong menunjukkan niat membunuh. Sejak Chen Xiang melihatnya, Pangeran Naga Suci baru saja menunjukkan niat membunuhnya yang kuat. Tampaknya Pangeran Naga Suci tidak tahan lagi. Chen Xiang menggosok tinjunya. Dia tersenyum dan berkata, Sepertinya jika saya ingin mengetahui jawabannya, Saya hanya bisa membunuh Anda. Saya adalah orang yang sangat haus akan ilmu. Untuk mendapatkan jawabannya, Yang mulia, Saya akan berbuat salah kepada Anda. Tentu saja yang terbaik bagimu adalah bunuh diri. Tapi karena aku ingin tahu jawabannya. Aku tidak akan mengganggumu. Dia juga bilang akan lebih baik jika aku menyuruhmu pergi. Aku ingin membunuhmu. Hanya untuk mengubah jawabannya. Nasib Pangeran Naga Suci yang bermartabat. Hanya bernilai sebuah jawaban. Pangeran Shenglong langsung marah besar. Pangeran Shenglong marah dengan kata-kata arogan Chen Xiang. Tinjunya terkepal erat. Wajahnya dingin. Sepasang mata berkobar dengan cahaya mematikan. Kekuatan Naga Suci sangat besar. Itu mengirimkan gelombang ke seluruh tubuhnya. Disertai dengan niat membunuh yang luar biasa di dalam hatinya. Semburan keluar dari setiap bagian tubuh. Tiba-tiba naga mengaum di mana-mana. Kekuatan Naga Suci melayang di ruangan batu besar ini. Seperti lautan badai. Terdengar suara melolong. Dalam konfrontasi ini. Kata-kata pertama yang membuat marah. Baru saja kehilangan sepotong kue. Tapi Pangeran Shenglong tidak mempedulikan hal ini. Karena dia merasa memiliki kekuatan untuk menekan Chen Xiang. Bunuh Chen Xiang. Manusia berani merajalela. Cahaya keemasan bersinar di telapak tangan Pangeran Naga Suci. Pedang Naga Emas muncul. Sepertinya itu adalah senjata Naga Tingkat Suci. Tapi Chen Xiang hanya melihatnya sekilas. Pangeran Naga Suci mengayunkan pedangnya dan menebasnya. Dengan kekuatan Naga Suci yang sangat kuat. Dan energi abadi yang kaya di seluruh ruangan batu sepertinya digerakkan oleh pedangnya. Itu berubah menjadi angin yang tajam seperti pisau. Bersamaan dengan pedang ini, dia menyerang Chen Xiang. Melihat pedang kuat ini datang. Chen Xiang belum mengeluarkan pisau pembunuh setan Naga Azur. Sebaliknya, dia mengangkat tinjunya. Dia langsung memukulkan bilah pedang itu dengan punggung tangannya. Ada tinju harimau putih di kepalanya. Ada juga kekuatan Naga yang dikumpulkan Chen Xiang secara instan. Ding. Dampak kekerasan. Hal ini menyebabkan pedang Naga Emas mengeluarkan raungan Naga yang tajam. Gelombang kekuatan ledakan. Memukul dinding. Itu membuat ruangan batu itu bergemuruh dan bergetar. Bab 1092 jangan meremehkan guru Jiang Long. Pedang Naga Suci Dikatakan terbuat dari tulang Naga Suci yang kuat. Itu adalah yang terbaik di antara senjata Naga Suci. Itu dekat dengan senjata ilahi, kata Long Sui. Pangeran Naga Suci dipukul mundur oleh Chen Xiang. Dia sangat terkejut sehingga dia mundur beberapa langkah. Saya terkejut. Chen Xiang sebenarnya memblokir pedangnya yang marah dengan tinjunya. Tinju Chen Xiang terbungkus di tangan dewa kematian. Hal ini sebanding dengan keberadaan seperti artefak. Sangat kuat. Di saat yang sama, ia juga memiliki kekuatan yang besar. Berdetak dengan jantung pembunuh misterius di dadanya. Aura pembunuh yang sangat mengerikan di dalam berubah menjadi kekuatan pembunuh yang menakutkan. Jadikan tinju itu semakin menakutkan. Tren pembunuhan mendadak ini. Wajah pangeran Sheng Long berubah drastis. Karena dia pernah melihat kekuatan membunuh ini sebelumnya. Dia telah melihat begitu banyak orang kuat. Tapi hanya ayahnya yang memiliki kekuatan membunuh yang begitu mengerikan. Dan kekuatan membunuh ini sepertinya melebihi kekuatan ayahnya. Chen Xiang mengambil satu langkah ke depan. Melintasi luar angkasa. Dia tiba-tiba-tiba di depan pangeran Sheng Long. Sepasang tinju pembunuh dengan kekuatan membunuh yang meremehkan dunia. Tiba-tiba terjadi seperti guntur. Ratusan bayangan kepalan tangan langsung berubah. Menyelubungi pangeran naga suci. Kekuatan tinju dipenuhi dengan niat membunuh yang luar biasa. Dia memukul tubuh pangeran naga suci dengan brutal. Chen Xiang jelas bisa merasakan tinjunya. Pada saat itu. Semua jatuh ke tubuh pangeran naga suci. Gelombang kekuatan keluar dari tinjunya. Itu membuatnya merasa bahagia. Pangeran Sheng Long juga merasakan sakit yang membakar menusuk tubuhnya saat itu. Dia mengerang. Sisik naga emas besar tiba-tiba meluap dari tubuhnya. Dan ketika tinju Chen Xiang menimpanya lagi. Kekuatan itu akan dipantulkan oleh sisik naga itu. Tidak heran. Lengan pangeran naga suci tiba-tiba bersinar dengan cahaya keemasan. Berubah menjadi cakar naga. Dia menampar Chen Xiang dengan keras. Sangat cepat. Kekuatan naga suci meledak dari cakar naga. Tampaknya lebih kejam dan kuat. Ditambah kecepatan itu. Chen Xiang tidak bisa menghindarinya. Terkena pukulan di bahu. Kejutan itu membuat salah satu lengannya mati rasa. Cakar naga itu juga menggores beberapa bekas cakar yang dalam di lengannya yang tebal. Jika saya membacanya dengan benar, Anda seharusnya menguasai senjata ilahi macan putih, pangeran Sheng Lom mengenalinya. Saya merasa lebih bersemangat. Bunuh saja Chen Xiang. Anda bisa mendapatkan pedang pembunuh iblis naga azur dan senjata ilahi macan putih. Hal ini dapat semakin menstabilkan tahta masa depannya. Chen Xiang melihat tatapan penuh gairah di matanya. Dia menggelengkan bahunya yang terluka dan berkata, jangan pernah memikirkannya. Pada saat ini, dia menyadari bahwa pertahanan pangeran Sheng Lom sangat kuat. Dan itu juga cepat. Cakar tadi sangat cepat sehingga dia tidak bisa mengelak. Sekarang dia mengerti mengapa roh gunung mengatakan bahwa ada kesenjangan kekuatan yang besar antara dia dan pangeran naga suci. Pangeran naga suci tidak mengalami bencana nirwana. Ia memiliki kondisi budidaya alam yang sangat unggul. Bahkan tidur pun dapat meningkatkan kekuatan Anda. Jalanannya jelas. Ditambah dengan sumber dayanya yang melimpah di klan naga kekaisaran. Dia pasti sangat kuat. Hal yang sama berlaku untuk naga betina kecil yang rakus di Oya O Ring. Orang ini tidak bisa berubah menjadi wujud aslinya. Karena ruang di sini terbatas. Ini juga kesempatanmu untuk mengalahkannya. Dia tidak akan mengubah wujud aslinya. Dia bukan yang terkuat. Long Sui mengirim pesan ke Chen Xiang. Dan kali ini. Ditambah lagi dengan kecepatan yang sangat tinggi. Pangeran naga suci secara bertahap berada di atas angin. Chen Xiang, sebaliknya, terpaksa terus mundur. Selama menghindar. Pasti ada bekas darah yang mengejutkan di tubuhnya. Itu hanya tubuh fana. Tidak lebih dari itu, setiap kali pangeran naga suci melihat bekas cakar-cakar naganya di tubuh Chen Xiang. Dia sangat bangga di hatinya. Dia bahkan lebih meremehkan Chen Xiang. Kamu layak berteriak-teriak untuk membunuhku. Aku adalah seekor naga. Kamu adalah manusia. Tubuh Chen Xiang bergetar. Cahaya keemasan tiba-tiba muncul. Tepat saat dia kehilangan arah. Dia tiba-tiba menghadapi serangan sengit dari pangeran naga suci. Lampu hijau menyala di tangannya. Pedang pembunuh iblis naga azur muncul. Pangeran naga suci hanya merasa pedang naga suci dan cakar naga miliknya telah menyentuh sesuatu yang sangat padat saat ini. Saat saya melihat lampu hijau berkedit. Dia tiba-tiba panik. Dia tidak menyangka bahwa Chen Xiang, yang tertekan dan tidak bisa mengangkat kepalanya, tiba-tiba melakukan serangan balik seperti itu. Tepat ketika dia menyadari bahwa lampu hijau ini adalah pedang pembunuh iblis naga azur yang pernah memotong salah satu lengannya. Sudah terlambat. Anak laki-laki yang sangat kuat. Dia memiliki pisau pembunuh iblis naga azur, armor kura-kura hitam, dan senjata ilahi macan putih. Saat naga suci kecil merasa bangga, sesuatu yang tak terduga terjadi. Naga suci kecil lengah. Salah satu cakarnya terpotong. Shan Ling diam-diam mengagumi dalam hatinya. Ledakan. Lengan pangeran naga suci baru saja terlepas. Sebuah cetakan telapak tangan besar ditekan ke bawah. Dengan tekanan yang kuat. Hancurkan lengan itu hingga menjadi bubur. Di saat yang sama, terjadi gelombang udara. Pukulan itu membuat pangeran naga suci mundur beberapa langkah. Chen Xiang bekerja keras. Setelah memotong lengan pangeran naga suci. Dia merunduk melewatinya dengan langkah mengecil. Jantung pembunuh di dadanya berdetak kencang. Gambaran gunung, laut, dan sungai muncul di belakangnya. Usai perpisahan, ombak besar menghantam pegunungan. Aliran sungai. Menelan gunung dan sungai dengan amarah. Menjadi kekuatan. Mengalir ke tubuhnya. Bekerja sama dengan hati pembunuh Chen Xiang. Teknik pembunuhan langit dan bumi bahkan lebih ganas lagi. Rasanya seperti selamanya. Ini seperti bintang-bintang yang merusak bumi. Segil bintang Taisu baru saja keluar. Pisau pembunuh setan naga azur milik Chen Xiang tiba dengan segera. Dengan tekanan yang sangat keras. Seluruh ruangan batu bergetar. Sepertinya akan pecah. Ledakan. Terdengar suara keras lainnya. Menutupi auman pangeran naga suci. Chen Xiang merasa vitalitas pangeran naga suci masih sangat kuat. Serangan brutal tidak berhenti. Kekuatan suci penekan iblis muncul dari tubuh. Kekuatan rahasia dari kata, Zen, dari segel penekan iblis. Terintegrasi ke dalam pedang pembunuh iblis naga azur. Ditemani kekuatan ribuan gunung dan sungai. Uhuh. Saat pisau ini keluar. Ratakan muncul di ruang batu ini. Saat jatuh menimpa tubuh pangeran naga suci. Biarkan pangeran naga suci mengeluarkan auman naga yang menembus langit. Separuh bahu pangeran Shenglong dipotong oleh Chen Xiang. Basah dengan darah. Secara bertahap berubah menjadi bentuk aslinya. Untuk mencegah pangeran naga suci, Chen Xiang segera menyambungkan kembali lengannya. Segel bintang tai su lainnya jatuh. Giling menjadi pasta. Chen Xiang, yang memiliki potensi membunuh yang luar biasa, kini melepaskan semua kekuatan di tubuhnya. Setiap serangan brutal. Saya adalah penguasa sekte penakluk naga. Saya berspesialisasi dalam menundukan naga. Anda hanyalah batu loncatan saya. Jangan meremehkan saya, penguasa sekte penakluk naga. Chen Xiang menikam sisik naga-naga suci pangeran. Ketajaman pisau pembunuh iblis naga azur. Itu bukanlah sesuatu yang bisa dihentikan oleh sisik naga itu. Bab 1093, mengirim bahan alkimia. Pangeran naga suci melihat baju besi emas Chen Xiang. Benar-benar bingung. Ini adalah armor berlian suanwu yang sering dibicarakan oleh ayah kaisar naganya. Armor ilahi yang bahkan pedang pembunuh iblis naga azur tidak dapat digoyahkan. Ini juga alasan mengapa dia tidak dapat menyebabkan kerusakan apapun pada tubuhnya sekarang. Terlebih lagi, Chen Xiang sengaja membiarkannya menyerang sebelumnya. Beri dia sedikit kelonggaran. Kemudian manfaatkan dia saat dia tidak siap. Melawan dengan ganas. Chen Xiang pernah bertarung dengan Huang Jintian sebelumnya. Justru karena Huang Jintian adalah orang kuat yang kekuatannya jauh melebihi dirinya. Dan dia adalah orang yang lemah. Ingin mengalahkan yang kuat. Anda tidak bisa hanya mengandalkan kekerasan. Ini tentang mempertahankan kekuatan Anda. Biarkan kekuatanmu digunakan untuk menyerang musuh semaksimal mungkin. Armor berlian suanwu Tidak bisa dihancurkan. Jika Chen Xiang dibebaskan dari awal. Dia mungkin sudah berjaga sejak lama. Jelas tidak terlalu menenangkan. Dia masih tahu sedikit tentang Chen Xiang. Pangeran Naga Suci yang kehilangan tangannya. Saat ini, saya hanya ingin menjadi tubuh asli saya. Biarkan kekuatanmu meledak sepenuhnya. Kalau tidak, dia akan dipotong-potong oleh Chen Xiang dengan pisau ajaib tajam itu. Sekarang dia merasakan ketakutan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Takut akan kematian. Dia selalu berpikir dia tidak akan pernah mati. Saya akhirnya tahu betapa tidak nyamannya ketakutan ini. Putus asa dan kejam. Menghancurkan kepercayaan dirinya yang kuat. Tubuh Pangeran Naga Suci bersinar dengan cahaya keemasan. Chen Xiang tahu bahwa dia akan berubah menjadi wujud aslinya. Aku akan menunggu Ayah Kaisar Nagamu datang kepadaku. Dia datang kepadaku. Bagaimanapun aku akan membunuhnya. Chen Xiang menebas dengan pedangnya. Potong saja kepala Pangeran Naga Suci. Pada saat yang sama, dia menyerang dengan pedang vertikal lainnya. Belah tubuh Pangeran Naga Suci menjadi dua. Ini, Naga Suci kecil itu sudah mati. Shan Ling memandang Chen Xiang dengan ekspresi tenang. Sulit dipercaya. Membunuh Naga Suci. Masih sangat tenang. Chen Xiang menyingkirkan pisau pembunuh setan Naga Azur. Ambil segenggam ramuan. Sejak dia melakukan serangan balik. Kekuatannya selalu meledak pada puncaknya. Kerugiannya sangat besar. Chen Xiang, kepala Pangeran Shenglong berguling ke samping dan mengeluarkan suara. Masih hidup. Chen Xiang berjalan mendekat. Letakkan telapak tangan di kepala. Ucapkan mantra yang terobsesi dengan jiwa. Cari ingatannya. Ah, kutukan yang terobsesi dengan jiwa. Bagaimana mungkin kamu bahkan tidak ingin mengetahui rahasiaku? Pangeran Shenglong tidak tahu metode rahasia apa yang dia gunakan untuk tiba-tiba menghapus semua ingatannya. Dia tahu dia sudah mati. Tapi Chen Xiang tidak diizinkan mengetahui kenangan itu. Cukup. Chen Xiang sedikit tersenyum. Karena dia sudah mengetahui kode rahasia yang diputuskan untuk digunakan oleh sekelompok orang ini ketika mereka masuk. Pangeran Naga Suci meninggal. Kaisar Naga dari Kelan Naga Kekaisaran segera menyadarinya. Raungan Naga sedih dan marah bergema selama sembilan hari. Niat membunuh Kaisar Naga menyelimuti sembilan surga. Ini menakutkan. Chen Xiang menggunakan kecepatan tercepat untuk memasukkan semua tubuh pangeran Naga Suci ke dalam tungku harta karun Naga Api. Suatu hal yang sangat berharga. Tidak diperlukan teknik pemurnian surgawi untuk membuat ramuan. Chen Xiang akan merasa sangat kasihan pada dirinya sendiri. Oh ya. Aku sudah makan beberapa pil yang enak lagi. Meskipun menurutku agak aneh memakan pilmu sendiri. Tapi jika rasanya enak, aku tidak akan keberatan. Long Sui berkata dengan penuh semangat. Haha. Orang ini adalah masih berupa bola Naga Ganda. Penjahat kecil, buatlah dua pil. Satu untuk kau dan aku. Setelah memakannya, kamu juga bisa mendapatkan darah Naga Suci. Dan kekuatan Naga tetaplah kekuatan Naga Suci. Adapun saya, itu adalah kombinasi Naga Putih dan Naga Suci. Itu akan menjadi lebih kuat. Saya bertekad untuk menjadi Kaisar Naga Langit. Chen Xiang juga sedikit bersemangat di dalam hatinya. Berkata, Naga Kentuk Kecil, kamu harus tumbuh dengan cepat. Maka tugas berat untuk memusnahkan Kaisar Naga akan diserahkan kepada kamu, ketua-tetua dari sekte penakluk Naga. Cepat dan buat ramuannya. Naga Suci ini pangeran benar-benar baik. Semoga beruntung. Bukankah menyenangkan tinggal di sarang naga-klan Naga Kekaisaran? Dia bahkan memberi kami bahan untuk alkimia. Kami ingin berterima kasih padanya. Long Sui berkembang dengan gembira. Dan kekuatan Chen Xiang melebihi ekspektasinya. Dia bahkan menggunakan beberapa trik. Dalam hitungan detik, pangeran Naga Suci dikirim ke tungku alkimia. Chen Xiang membenci naga yang tidak berperasaan dan serakah ini. Bahkan Naga Suci dari klan Naga Kekaisarannya sendiri pun tidak luput. Nak, apa yang sedang kamu lakukan? Shan Ling melihat Chen Xiang seolah sedang memetik jamur. Ambil sisa-sisa pangeran Naga Suci. Lalu masukkan ke dalam tungku alkimia. Dan nyala api pun membubung. Sepertinya dia sedang merebus sepanci kaldu naga. Namun memasak sup masih memerlukan beberapa langkah. Setidaknya keluarkan beberapa barangnya. Seperti Dagon Bol atau semacamnya. Tapi Chen Xiang sekarang menginginkan kepalanya. Saya sedang menyempurnakan alkimia, kata Chen Xiang. Apa? Kamu mencari kematian. Memurnikan binatang aneh yang dibudidayakan oleh langit dan bumi ini menjadi ramuan. Ini adalah tabu bagi para alkemis. Apakah kamu masih ingin selamat dari kesengsaraan nirwana berikutnya? Teriak roh gunung. Benarkah? Ini pertama kalinya saya bertemu naga dengan kualitas bagus. Saya seorang alkemis. Jika saya tidak memurnikan naga suci ini, bagaimana saya bisa layak menjadi leluhur saya? Chen Xiang tidak takut pada nirwana. Tidak bisa melupakan apapun. Mereka tidak bisa mendapat masalah dengan perut Long Sui. Dia seperti naga betina yang rakus ini. Hal semacam ini bisa dibuat menjadi dana yang pastinya merupakan tonik yang bagus. Sialan. Makanlah ramuan yang terbuat dari benda ini. Bagaimana jika aku merindukanmu di masa depan, kata Long Sui pada dirinya sendiri. Kalau begitu aku berdoa agar lebih banyak naga datang menggangguku, kata Chen Xiang sambil tersenyum. Melihat Chen Xiang tersenyum di seluruh wajahnya. Shan Ling mengira dia telah bertemu dengan orang gila. Orang ini dapat bersaing dengan sepuluh kaisar langit sebelumnya. Dia hanya berspesialisasi dalam melakukan hal-hal yang memberatkan seperti itu. Dan dia sangat bangga akan hal itu. Senior Shan Ling. Kapan ada jalan keluarnya? Tanya Chen Xiang. Segera. Ketika setengah dari orang yang kamu datangi sudah mati, jalan itu akan dibuka. Lalu kamu bisa pergi ke tempat di mana harta karun itu disembunyikan. Tapi izinkan aku memberitahumu dulu. Pasti akan ada perselisihan saat itu. Kamu masuk di mata orang-orang itu, mereka adalah musuh yang tak tertandingi. Chen Xiang tersenyum dan berkata, Senior, jangan khawatir tentang saya. Saya sudah punya cara untuk menghadapinya. Chen Xiang mempelajari kode rahasia yang ditetapkan oleh kepala sekolah Taiwan. Jika Anda memakan ramuan yang dibuat oleh naga suci kecil ini, maka dia masih dapat memiliki kekuatan naga suci. Ketika saatnya tiba, tidak ada yang akan berpura-pura menjadi pangeran naga suci. Dia merasa roh gunung harus lebih mengkhawatirkan orang-orang itu. Karena ketika tiba saatnya untuk membunuhnya, saya bahkan tidak tahu apa yang terjadi. Di luar gunung kekacauan, raungan naga yang sedih dan marah terus-menerus teringat di seluruh dunia ramuan suci. Ini adalah auman naga yang dikeluarkan oleh kaisar naga dari klan naga kekaisaran. Di luar gunung kekacauan itu, ada banyak orang dari kekuatan kuno itu. Setelah mendengar naga ini mengaum, beberapa orang tua terkejut dan berkata, pangeran naga suci telah mati. Kaisar naga sangat marah. Ini, kenapa kamu mati? Mungkinkah Chen Xiang yang melakukannya? Ternyata itu Chen Xiang. Sekarang sekte penakluk naga Chen Xiang akan hancur total. Belum tentu. Tidak mudah untuk pergi ke Ditian sekarang. Dan alam suci dan juga sangat stabil. Sekte naga-naga juga sangat stabil. Tidak peduli seberapa kuat kaisar, dia tidak dapat menembus kekuatan hukum ini. Bagus dia bisa mengirimkan suaranya. Ji Mei Xian terkejut. Chen Xiang bisa membunuh pangeran naga suci. Ini mengejutkannya. Dia harus mengagumi momok kecil yang dikembangkan Sumeyao dan Baiyo Uyo. Baru saja membunuh naga suci. Dia merasa bahwa Chen Xiang benar-benar dapat mengguncang klan kaisar naga dan klan kaisaryu, dua kekuatan super kuat di surga di masa depan. Bab 1094 Pil Naga Suci Kecil Berita meninggalnya pangeran Sheng Long. Itu menyapu seluruh surga seperti gelombang. Dan orang-orang di dunia Shengdan segera mengetahuinya. Hanya orang-orang di dalam Case Mountain yang belum mengetahuinya. Hanya saja tidak ada yang tahu kalau yang satu ini menarik begitu banyak perhatian. Naga suci kecil yang diharapkan menjadi kaisar naga. Di dalam tungku harta karun naga api Shen Xiang. Ada seekor naga putih kecil di sampingnya menunggu dengan cemas untuk pil naga suci kecil. Anak ini. Benar saja, dia tetap melakukannya. Aku hanya tidak menyangka dia akan membunuh naga suci kecil itu begitu cepat. Huang Jin Tian, Wu Kaiming, dan Gu Dong Chen mendengar berita itu di kota Tian Sheng. Tidak terlalu tidak terduga. Bukan hanya sekali atau dua kali Chen siang melakukan hal keterlaluan seperti ini. Tiba-tiba. Tanah berguncang hebat. Tidak bagus kaisar naga dari klan naga kekaisaran akan meledak di angkasa. Ekspresi Huang Jin Tian berubah. Chen siang masih berada di dunia ramuan suci. Jika kaisar naga datang. Selama Chen siang tertangkap. Chen siang dalam masalah. Di dalam lembah anggrek ungu. Yan Zilan, Du Yan Yao dan Yun Su sedang mendengarkan Dong Fang Jing menceritakan tentang hal-hal menakjubkan yang telah dilakukan Chen siang di ditian. Dan sekarang pangeran naga suci telah meninggal. Semua membuat mereka sangat khawatir. Ini menyinggung seorang guru yang kekuatannya sebanding dengan sepuluh kaisar langit. Pangeran Sheng Long sudah meninggal. Agaknya cucu kepala sekolah Taiwan juga tidak bisa melarikan diri. Yan Yao, kamu tidak perlu khawatir akan dipaksa menikah lagi, kata Yun Su Jiao sambil tersenyum. Tapi Chen siang pasti akan membuat marah gunung Taiwan. Du Yan Yao ingin mengetahui situasi Chen siang saat ini. Di bidang bintang tanpa batas. Bai Hu merasa seluruh bidang bintang bergetar. Bai Xing, yang mengikutinya, juga menemukan sesuatu. Seluruh langit berbintang dipenuhi dengan aura pembunuh yang marah. Bai Hu dan Bai Xing tidak menemukan petunjuk apapun tentang klan macan putih bintang di wilayah bintang. Kembali sekarang. Leluhur. Apa yang terjadi? Bai Xing bertanya. Chen siang mendapat masalah lagi. Dilihat dari momentum ini, kaisar naga dari klan naga kekaisaran mungkin marah. Saya harus segera kembali. Jika tidak, anak ini akan dikutuk. Bai Hu tampak sangat tidak berdaya. Sekarang banyak orang ingin tahu di mana Chen siang berada. Apa yang sedang kamu lakukan? Namun, banyak orang berspekulasi bahwa dia seharusnya buron atau semacamnya. Tentu. Chen siang, lelaki tua itu, sedang memurnikan naga suci kecil yang baru saja dia bunuh menjadi pil. Dan dia tidak khawatir sama sekali. Dia juga berencana membunuh semua orang itu nanti. Tubuh naga pangeran naga suci ini sangat tangguh. Chen siang harus menggunakan teknik pemurnian surgawi untuk meminjam api. Hirup energi peri di sekitar Anda. Berubah menjadi nyala api yang hebat. Cepat bakar tubuh naga itu. Dia sangat ingin memperbaiki ramuan itu. Dia telah melatih seekor elang hantu ilusi sebelumnya. Saya memiliki pengalaman mengubah binatang menjadi ramuan. Meskipun elang hantu ilusi jauh lebih rendah dari naga suci kecil ini. Namun metodenya serupa. Hanya daya tembak yang digunakan saja yang berbeda. Ini juga akan sedikit lebih sulit saat memadatkan ramuannya. 2. Manik-manik naga Pantas saja naga suci kecil ini mengira dia akan menjadi kaisar naga. Di klan naga kekaisaran, manik-manik naga ganda memang langka. Tapi mereka berakhir di perutku. Longsui tersenyum manis. Si kecil ini kekuatan naga suci tidak terlalu kuat. Manik-manik naga seharusnya mudah dimurnikan. Yang lebih sulit untuk dimurnikan mungkin adalah kulitnya. Bagaimana kalau mengupas sisik naganya? Tubuh naga itu sangat besar. Melepasnya sangat memakan waktu. Dan sisik naga tidak dapat digunakan. Menjualnya hanya akan membunuh orang. Siapa yang berani menggunakan instrumen yang terbuat dari tubuh naga suci kecil itu? Chen Siang memutuskan untuk melelehkan sisik naga dan tulang lunas. Ledakan Ada getaran lain di seluruh dunia pil suci. Dirimi auman naga yang marah. Itu membuat orang merasa seolah-olah ada naga raksasa yang mati-matian memasang kembali dunia ramuan suci. Kaisar naga akan datang. Hal ini membuat seluruh dunia pil suci panik. Guncangan ini terus berlanjut. Awalnya banyak orang mengira ruang ini sangat stabil. Tidak mudah untuk masuk surga. Namun kini kekuatan kaisar naga membuat semua orang sulit untuk tenang. Mereka sangat khawatir setelah kaisar naga datang. Chen Siang tidak dapat ditemukan. Kemudian dia melakukan pembunuhan besar-besaran. Chen Siang ada di dalam gunung kekacauan. Juga terasa gemetar. Tapi tidak sekuat di luar. Dia hanya mengira ada orang lain yang berkelahi. Tapi roh gunung itu tahu. Dia khawatir hal itu akan mempengaruhi pembuatan alkimia Chen Siang. Jadi saya tidak memberitahu Chen Siang. Kekuatan naga suci kaisar naga telah muncul di dunia ramuan suci. Ia bisa datang ke sini kapan saja. Jika Anda menyerap energi Dragon Ball seperti biasa. Ini membutuhkan waktu yang lama. Tapi jika Anda bisa membuat pil, itu cepat. Apalagi Chen Siang masih melebur daging dan tulang naga suci dengan manik-manik naga. Tubuh naga mengandung banyak energi. Chen Siang sangat menantikan seberapa besar kekuatan yang dapat diberikan pil ini kepadanya. Menyempurnakan pil naga suci kecil ini jauh lebih cepat daripada pil Dewa Superki sebelumnya. Karena itu hanya perlu dicairkan. Energi yang dilebur kemudian diperas. Akhirnya, kondensasi obat mu jarab selesai. Karena seni pemurnian surgawi cocok untuk memurnikan hal semacam ini. Jadi itu akan mengurangi kesulitannya. Sebuah bola besar berisi udara emas telah muncul di dalam tungku harta karun naga api. Chen Siang memisahkannya menjadi dua bagian. Jika ingin dikompres menjadi satu bagian. Dia merasa itu agak sulit. Bagaimanapun, energi naga suci ini sangat besar. Lagi pula, dia tidak bisa menyimpan semuanya sendirian. Dia ingin memberi rasa pada longsuei. Beberapa hari. Chen Siang sudah selesai. Kamar batu besar ini tiba-tiba mengeluarkan cahaya. Roh gunung memberi tahunya. Siap berangkat dari sini. Chen Siang merasa sedikit menyesal. Dia awalnya berencana untuk memakan pil naga suci kecil. Dan longsuei baru saja mengambilnya. Segera masukkan ke dalam mulut Anda. Jangan khawatir, biarkan aku melepaskan kekuatan naga suci. Aku bisa memperbaikinya lebih cepat darimu. Longsuei berkata sambil tersenyum. Jadilah seperti orang itu, Chen Siang merasakan kekuatan melewati longsuei setelah beberapa kekuatan naga suci-nya. Kemudian dia berubah menjadi pangeran naga suci dengan pikiran tenang. Setiap orang yang memasuki Keyes Mountain diteleportasi ke ruangan batu. Ditambah Chen Siang. Hanya ada 10 orang di sini. Ada sekitar 30 orang ketika kami masuk. Jika terjadi duel. Seharusnya tersisa 15. Seseorang memainkan dua permainan. Ini sengaja diatur, kata Shan Ling kepada Chen Siang. Karena Chen Siang bukanlah kekuatan pengkhianat. Dan Chen Siang sangat jahat. Itu sebabnya roh gunung ini berkomunikasi dengan Chen Siang. Sembilan orang lainnya menatapku. Aku melihat milikmu. Mereka berdua tahu bahwa pihak lain pasti pernah mengalami duel. Saya hanya tidak tahu siapa yang membunuh siapa. Tentu. Mereka sendiri tentu tidak akan mengatakannya. Chen Siang melihat kepala sekolah Taiwan masih hidup. Ada spekulasi bahwa kepala sekolah Taiwan seharusnya membunuh Raja Trichiratops. Hanya orang ini yang memiliki kekuatan seperti ini. Ini sebenarnya membantunya menyingkirkan momok. Lainnya adalah raksasa dari alam suci dan keluarga Tong Tian. Meski sepertinya mereka sedang membentuk aliansi. Tapi ketika menyangkut hidup dan mati. Mereka bisa rontok kapan saja. Jadi semuanya sama seperti Shen Siang sebelumnya. Dipaksa berduel. Anda harus membunuh seseorang untuk bertahan hidup. Kepala sekolah Taiwan sangat berhati-hati saat ini. Pesan dikirim ke semua orang. Konfirmasikan identitas dengan kata Sandi. Untuk mencegah Chen Siang menyelinap masuk. Karena fakta bahwa Chen Siang meninggal. Dia tidak bisa mempercayainya. Bab 1095 empat kotak. Satu bulan kemudian. Kepala sekolah Taiwan mengirim pesan ke Chen Siang. Berkumpul di aula gunung Taiwan, Chen Siang segera menghadapinya. Kepala sekolah Taiwan menghela nafas lega. Dia pikir kekuatannya setara dengan Chen Siang. Itu pasti pangeran naga suci. Jika Chen Siang dibunuh oleh pangeran naga suci. Maka kemungkinan besar semua barang Chen Siang akan diperoleh pangeran Shenglong. Tapi sulit baginya untuk bertanya. Karena dia membunuh Raja Triceratops. Kamu pasti sangat menderita di jalan. Teman lain tidak bisa lepas dari kesulitan. Kita hanya bisa berduka atas mereka. Penjelajahan gunung kekacauan harus dilanjutkan. Ayo pergi. Kepala sekolah Taiwan berjalan di depan. Pergi menuju pintu kamar batu ini. Semua orang mengerti di dalam hati mereka. Dia membunuh raksasa kekuatan lain. Jika berita menyebar. Mereka semua dalam kesulitan. Tapi kepala sekolah Taiwan baru saja mengatakan itu. Orang-orang itu mati karena tidak bisa keluar dari masalah. Itu berarti memberitahu mereka. Jangan menyebarkan berita tentang ini. Tinggalkan ruangan batu dan jalan lurus. Semua orang berjalan di koridor yang gelap. Mereka semua diam. Tapi saya benar-benar ingin bertanya kepada pihak lain. Lihat siapa yang membunuh siapa. Terutama Chen Xiang itu. Semua orang merasa bahwa Chen Xiang pasti juga berdual dengan orang lain. Meski beberapa orang curiga pangeran Shenglong membunuhnya. Tapi tidak yakin. Pangeran Naga Suci sudah mati. Setengahnya dimakan oleh Long Sui. Dan inilah yang ada di depan mereka. Chen Xiang menjadi seperti itu. Chen Xiang sangat santai. Karena kepala sekolah Taiwan tidak memperhatikannya. Itu di sini. Kepala sekolah Taiwan adalah yang terkuat. Sekarang dia waspada terhadap banyak kekuatan pengkhianat raksasa. Saya khawatir Tuan Taiwan ingin memonopoli harta karun itu. Lalu potong semuanya. Karena itu adalah mereka. Mereka akan melakukan hal yang sama. Meskipun Headmaster Tai Yuan ini terlihat relatif baik. Tapi semua orang tahu bahwa dia bukan orang baik. Kalau tidak, saat dia mendominasi dunia ramuan suci. Tidak akan banyak orang yang dibantai. Setiap orang memiliki pemikiran kecilnya masing-masing. Chen Xiang tidak terkecuali. Karena dia ingin menyimpan harta terakhirnya untuk dirinya sendiri. Tapi sangat sulit baginya untuk membunuh orang-orang ini. Bahkan menggunakan energi kematian busuk yang ajaib tidak akan berhasil. Di depan adalah akhir dari bagian ini. Semua orang sedikit gugup. Karena harta karun itu akan segera terlihat. Mereka khawatir akan dibunuh oleh guru Tai Yuan. Karena mereka pernah melakukan hal semacam ini sebelumnya. Saya hanya tidak menyangka akan ditemui sendiri. Jika sebelumnya. Pasukan pengkhianat mereka tidak takut dengan banyaknya orang di sini. Tapi sekarang mereka hanya punya delapan. Menghadapi kepala sekolah Tai Yuan yang sangat kuat. Sama sekali tidak ada peluang untuk menang. Pangeran Naga Suci, saya pikir Anda tidak ingin berbagi hasil akhir dengan orang-orang itu. Kepala sekolah Tai Yuan tiba-tiba mengirim pesan ke Chen Xiang. Hati Chen Xiang tergerak. Dia buru-buru menjawab, Tuan Tai Yuan, katakan saja padaku apa yang kamu inginkan. Tuan Tai Yuan berkata, Saya akan membunuh orang-orang itu. Saya akan membagi barang-barang terakhir. Dikatakan bahwa ada 30 kotak. Saya akan memberi Anda delapan. Kamu baru saja perlu merahasiakannya. Chen Xiang mengutuk orang ini di dalam hatinya. Hanya delapan yang diberikan. Dibagi sama rata. Lima belas per orang. Tentu saja Chen Xiang ingin menawar. Kepala sekolah Tai Yuan belum berani menyentuhnya. Karena identitasnya saat ini adalah pangeran Naga Suci. Kepala sekolah Tai Yuan khawatir akan menyinggung Kaisar Naga. Sepuluh dari Anda. Anda harus tahu bahwa saya harus mengambil banyak risiko. Dan Anda memiliki kelan Naga Kekaisaran di belakang Anda. Kepala sekolah Tai Yuan berkata, Salah satu dari Anda dapat mengambil langkah mundur. Oke. Chen Xiang setuju dulu. Merindukan delapan orang itu. Lalu pikirkan cara untuk membunuh kepala sekolah Tai Yuan ini. Meskipun hal ini kecil kemungkinannya. Tapi pada akhirnya dia masih punya sepuluh kotak. Saya hanya tidak tahu apa yang ada di dalam kotak itu. Kepala sekolah Tai Yuan mendorong pintu hingga terbuka. Kirim pesan ke Chen Xiang. Mari kita lihat apa yang ada di dalam kotak itu dulu. Jika tidak berharga, saya tidak perlu melakukan apapun. Chen Xiang juga penasaran dengan isi kotak itu. Orang-orang itu berusaha keras untuk bersembunyi di sini. Pasti ada sesuatu. Tapi roh gunung mengatakannya sebelumnya. Seekor naga pernah menyelinap masuk. Chen Xiang merasakannya meskipun ada hal-hal baik. Naga itu pasti mengambil banyak sekali. Setelah melewati pintu itu, semua orang datang ke aula yang didekorasi dengan sangat mewah. Dan di lantai aula, ada tiga kotak. Hanya ada empat. Semua orang panik. Namun, semua orang melihat jejak kotak lain diletakkan di tanah. Kepala sekolah Tai Yuan tidak segera membuka kotak itu. Sebaliknya, dia berbalik dengan tajam. Melihat delapan raksasa kekuatan kuno. Kepala sekolah Tai Yuan, apa yang ingin kamu lakukan? Dia memiliki keterampilan yang nyata. Kaisar naga dan macan putih saling memandang untuk minum setengah cangkir teh. Kaisar naga sedikit mengernyit. Keringat justru mengucur di keningnya. Lalu dia berkata, Ayo pergi. Dia benar-benar pergi. Semua orang awalnya mengira Kaisar naga akan bertarung dengan sesepuh agung dari sekte penakluk naga. Tapi setelah kontes rahasia, Kaisar naga sebenarnya memilih untuk pergi. Setelah Kaisar naga dan kelompoknya pergi. Baixing tiba-tiba keluar. Dia berkata kepada Baihu, Serahkan padaku. Cepat dan temukan Chen Xiang. Baihu mengangguk. Kemudian berubah menjadi cahaya hitam dan menghilang. Liu mengerdan yang lainnya awalnya pergi ke lembah Zilan. Tapi sekarang aku bertemu Shirahoshi. Suatu kebetulan. Baixing membawa mereka ke lembah anggrek ungu. Segera tersebar bahwa bukan Chen Xiang yang membunuh Pangeran Shenglong. Inilah yang dilakukan oleh Kepala Sekolah Taiyuan. Dan seluruh Gunung Taiyuan hancur. Dikatakan bahwa Kepala Sekolah Taiyuan bahkan tidak dapat berbicara. Dibombardir langsung oleh Kaisar naga. Bab 1099 fenomena aneh. Hanya sedikit orang yang tahu. Pangeran naga suci benar-benar dibunuh oleh Chen Xiang. Duhai mengetahuinya dengan sangat baik. Dia mengetahui bahwa Guru Taiyuan telah meninggal. Dia sangat mengagumi Chen Xiang hingga dia jatuh ke tanah. Dia benar-benar menyalahkan Kepala Sekolah Taiyuan. Kaisar naga dan yang lainnya juga segera meninggalkan alam pil suci. Saya mendengar bahwa Kaisar naga juga menerima kotak harta karun dari Gunung Kekacauan dari Kepala Sekolah Taiyuan. Harta karun di dalamnya sangat berharga. Tidak heran jika Kepala Sekolah Taiyuan akan membunuh orang dan membungka mereka. Karena Kaisar naga terlalu marah. Selain itu, telah ditentukan bahwa Kepala Sekolah Taiyuan lah yang melakukannya. Saat itu, Kepala Sekolah Taiyuan juga mengira telah membunuh Pangeran Shenglong. Jadi tidak ada bantahan. Dibunuh langsung oleh Kaisar naga. Meskipun Chance yang lolos dari bencana ini. Namun tidak ada yang mutlak di dunia ini. Dia masih khawatir hal ini akan terungkap di masa depan. Karena Pangeran Naga Suci dimakan olehnya dan darah naga. Meski kekuatan Naga Suci bisa menyembunyikannya. Tapi dia pasti tidak bisa menyembunyikannya di depan Kaisar naga. Jadi dia harus terus meningkatkan kekuatannya. Sekarang, kekuatan pengkhianat di surga. Mereka semua sudah menyerah pada Ditian. Karena mereka sangat enggan mengirimkan orang kuat ke Ditian lagi. Ini bukan dunia mereka sekarang. Dan monster pasti akan keluar dari sana. Jadi mereka membawa pergi Ji Mei Sian. Mereka hanya dapat meningkatkan kekuatan surga ke tingkat yang lebih tinggi. Kapan saya bisa pergi ke Ditian di masa depan? Melancarkan invasi lain. Menekan kekuatan lokal di Ditian. Bagilah surga Kaisar. Dua bulan kemudian. Chance yang melewati kesengsaraan Nirvana ke-6. Setiap patung binatang di tubuhnya memiliki enam pil surgawi. Ini semua adalah hasil dari memakan pil naga suci kecil. Biarkan dia menerobos sekaligus. Chance yang kembali ke gua. Dia mengeluarkan tiga peti harta karun yang diperoleh dari Kais Mountain. Segera. Gunung itu terguncang dan hancur. Tapi Chance yang mengutuk keras. Masih tidak bisa membukanya. Kotak rusak ini terlalu kuat. Chance yang melihat ketiga kotak hitam. Saya merasa sangat sedih. Dia jelas tahu bahwa ada harta karun yang kuat di dalamnya. Tapi itu tidak bisa dibuka. Dia menebas berkali-kali dengan pedang pembunuh iblis naga Azur. Tidak ada yang bisa dibuka. Saya hanya bisa menunggu sampai nanti untuk menemukan sister Meng Er dan Xinyue. Saya sangat merindukan mereka. Saya ingin tahu bagaimana keadaan mereka sekarang. Chance yang menyimpan tiga kotak harta karun. Lalu tinggalkan runtuhan ini. Meskipun dia belum merasakan kekuatan Kaisar Naga sekarang. Namun dia khawatir rencana Jime Isian akan gagal. Saya tidak berani melangkah ke dunia ramuan suci di sisi lain. Agar tidak ketahuan. Dan dunia ramuan suci di sini hampir kehilangan kontak dengan dunia di sana. Chance yang datang ke kota kecil. Saya belum mendengar kabar apapun dari sana. Dia pikir dia akan tinggal di sini sebentar dan kemudian pergi melihatnya. Ngomong-ngomong, tingkatkan kekuatanmu di sini. Tingkatkan level alkimia. Setelah Chance yang datang ke kota kecil itu. Dia menemukan bahwa jumlah alkemis di sini tidak sebanyak yang dia kira. Tapi level alkimianya sangat tinggi. Dia tahu dari beberapa dan yang dipamerkan. Kualitas beberapa ramuan bahkan melebihi yang dia sempurnakan. Dia juga mendengar bahwa beberapa alkemis memproduksi pil dalam jumlah besar. Hal ini juga membuat Sumeya'o sangat bersemangat. Karena hanya ada sedikit hal seperti itu di sisi lain alam surga, kaisar surga, dan alam pil suci. Tapi ada banyak alkemis di sini yang bisa melakukannya. Benar saja, ini adalah tempat di mana alkimia sangat berkembang. Ini hanyalah sebuah kota kecil. Sister Meiyao. Sister Yoyo. Mungkin saya bisa membantu Anda mendapatkan kembali kekuatan Anda di sini, kata Chance yang bersemangat. Meski setelahnya kedua wanita ini mendapatkan kembali kekuatannya. Pasti akan meninggalkannya. Namun bukan berarti kita tidak akan bertemu lagi di masa depan. Mereka awalnya adalah orang-orang kuat. Tinggal di Oyaoring begitu lama. Pasti sulit. Setelah mereka mendapatkan kembali kekuatannya. Pasti akan ada banyak hal yang harus dilakukan. Hei hei. Kakak dan adikku yang baik, aku sudah mengenalimu. Aku menganggapmu sebagai laki-lakiku. Jangan khawatir. Aku akan menjadi milikmu mulai sekarang. Su Meiyao merasa sangat enggan untuk melepaskan Chance yang ketika dia berpikir tentang itu. Jika hari itu tiba. Biarkan dia meninggalkan Chance yang untuk sementara. Itu akan membuatnya tidak nyaman. Bai Yoyo tetap diam. Tapi Su Meiyao tahu dia merasakan hal yang sama. Meskipun Bai Yoyo tidak mengakui hubungannya dengan Shen Siang seperti yang dia lakukan. Tapi tidak mungkin dia tidak memiliki perasaan terhadap Chen Siang. Apalagi Chen Siang banyak membantunya. Biarkan hubungannya dengan Bai Zikian menjadi lebih baik. Serat dia keluar dari jalur yang tidak bisa kembali lagi karena mempraktikan keterampilan sihir yang kejam. Setelah Chen Siang bertanya tentang kota-kota besar terdekat di kota kecil ini. Segera bergegas ke sana. Dia juga ingin menemukan Bai Zikian di sini. Ini adalah hal yang sangat sulit. Karena Bai Zikian sekarang menjadi penjahat super dicari. Itu pasti sangat rahasia. Saat aku bekerja dengannya sebelumnya, aku menciptakan pola koneksi yang gelap. Pergi ke kota itu dan tandai di beberapa tempat yang jelas untuk membimbingnya menemukanmu. Pola koneksi gelap itu hanya antara dia dan aku. Kamu bisa mengerti isinya. Kamu tidak perlu khawatir, kata Bai Yoyo. Chen Siang ada di dunia ramuan suci yang nyata ini. Ada empat hal yang harus dilakukan. Kumpulkan ramuan yang membantu Sumeyao dan Bai Yoyo mendapatkan kembali kekuatan mereka. Mencari suci alkimia. Mencari Bai Zikian. Lalu ada masalah meningkatkan kekuatan diri sendiri. Ini semua bisa dilakukan secara bersamaan. Chen Siang datang ke sebuah kota. Kota ini tidak terlalu besar. Namun, Chen Siang masih meninggalkan jejak kontak yang tersembunyi. Jika Bai Zikian melihat garis-garis gelap itu. Akan membimbingnya menemukan jimat giyok untuk komunikasi. Chen Siang menghabiskan banyak kristal abadi untuk membeli jimat giyok itu. Bai Zikian bisa menghubunginya. Kota ini tidak besar. Tapi ada susunan teleportasi. Ini dapat menghemat banyak waktu Chen Siang. Bepergian ke kota-kota besar untuk meninggalkan pola-pola gelap rahasia itu. Hanya setiap kota yang saya kunjungi. Semua membutuhkan kristal abadi dalam jumlah besar untuk membeli jimat giyok pembawa pesan. Dan biaya pengiriman. Yang membuatnya semakin tertekan adalah. Toko obat mujarab di sini tidak menerima obat mujarab orang lain. Karena setiap toko obat mujarab memiliki alkemisnya masing-masing. Dan ramuan yang dihasilkan oleh para alkemis ini semuanya memiliki aura khusus. Beberapa orang percaya bahwa para alkemis ini datang untuk membelinya. Karena tidak ada kekurangan alkemis hebat di sini. Tidak ada pasar untuk pil tingkat rendah di sini. Jual di sini hanya akan mengakibatkan kerugian. Sebaiknya bawa keditian dan jual. Anda dapat menghasilkan lebih banyak uang di sana. Oleh karena itu, Chen Siang tidak berencana menjual pil tingkat rendah dan bahan obat tingkat tinggi di sini. Karena itu tidak sepadan. Apalagi kalau dijual di sini. Butuh beberapa waktu juga untuk mengumpulkan kristal peri yang dia butuhkan. Jadi dia berencana untuk bergabung dengan toko obat mujarab yang besar. Hanya dengan menjadi seorang alkemis terkenal Anda dapat memperoleh penghasilan lebih banyak. Karena dia menemukan bahwa itu adalah ramuan yang sama. Tapi karena nama seorang alkemis terkenal. Harganya dua kali lebih mahal dari yang lain. Bahkan lebih tinggi. Namun masih banyak orang yang membelinya. Inilah efek merek. Karena tidak ada kekurangan beberapa pil di sini. Jadi tidak terkenal. Tidak peduli seberapa bagus kualitasnya, tidak ada yang peduli. Fenomena ini membuat chance yang sulit untuk memahaminya untuk sementara waktu. Mengapa kualitasnya sama? Tidak ada yang membeli yang murah. Chance yang datang ke pintu masuk toko ramuan yang sangat besar. Mengantri untuk mendaftar perekrutan. Lulus saja. Anda bisa masuk dan melakukan pekerjaan sambilan. Jika Anda beruntung. Anda bisa mendapatkan posisi alkemis reguler. Bab 1100 pesan mengejutkan. Chance yang awalnya berencana mendaftar untuk bekerja di toko ramuan besar ini. Tapi dia tidak menyangka karena dia tidak memiliki medali giyok tingkat alkemis. Orang tidak menginginkannya. Hal ini membuatnya sangat tertekan. Saya tidak punya pilihan selain menggunakan sisa kristal peri terakhir yang saya miliki. Sesampainya di kota besar bernama Kota Suci. Konon dibangun di atas gunung yang sangat besar. Dapat menampung puluhan juta orang. Hanya di sini penilaian alkemis dapat dilakukan. Chance yang ingin menjual ramuannya dengan harga lebih tinggi. Pertama-tama, Anda harus menjadi terkenal. Padahal pil di sini harus terkenal agar bisa dijual dengan harga tinggi. Baru kemudian seseorang membelinya. Tapi akan berbeda jika itu adalah pil tingkat surga. Karena tidak banyak ramuan seperti itu di sini. Dan seorang alkemis yang bisa memurnikan pil tingkat surga. Walaupun kamu tidak terkenal. Tapi kekuatannya ada di sana. Chance yang mengerti. Banyak alkemis medali emas terkenal. Paling-paling, dia telah mencapai beberapa keberhasilan di bidang ramuan bermutu tinggi di tingkat prefektur. Tetapi memurnikan pil tingkat surga tidak mungkin lagi dilakukan. Kota Suci ini adalah kota tempat Chance yang melihat toko pil paling banyak. Dari jalan hingga ujung jalan. Orang-orang di kota ini. Kekuatan keseluruhannya juga bagus. Chance yang menemukan bahwa ada banyak orang di alam nirvana berjalan di jalan. Ada juga banyak di level immortal. Setelah beberapa penyelidikan dan penyelidikan. Chance yang mengetahui bahwa kelompok utama orang yang membeli ramuan berasal dari alam nirvana. Orang dengan kekuatan ini memiliki kekuatan yang cukup untuk berjalan dengan aman di dunia ini. Anda bisa mendapatkan lebih banyak kristal abadi dengan imbalan ramuan. Tingkatkan kekuatan Anda sendiri. Lalu ada beberapa kekuatan kecil dan menengah. Obat mujarab dibeli untuk melatih murid. Di tempat inilah binatang peri sering berkumpul. Apakah orang-orang di nirvana dapat melarikan diri adalah masalah lain. Oleh karena itu, sangat berbahaya bagi orang lemah untuk mendapatkan batu kristal. Ada kekurangan bahan obat di sini. Tapi ketika dijual ke toko ramuan itu, harganya sangat rendah. Tidak ada ruang untuk tawar-menawar. Orang yang memiliki bahan obat di tangan mereka hampir selalu menjualnya tidak peduli berapa harganya adalah. Karena penting juga untuk memastikan kesegaran bahan obat. Ini hal yang sangat sulit. Chance yang merasa ada banyak toko pil besar. Ada kekuatan dahsyat di baliknya. Dan kekuatan ini memiliki bahan obat dalam jumlah besar. Tapi kami akan terus membeli bahan obat di pasaran. Dengan cara ini, monopoli dapat dicapai. Sehingga mustahil bagi beberapa toko obat kecil untuk bertahan. Alkemis medali emas itu mungkin diciptakan oleh kelompok orang ini. Karena saya ingin menjadi terkenal. Kekuatan besar ini harus membantu Anda membangun reputasi Anda. Oleh karena itu, alkemis terkenal dapat ditemukan di beberapa toko alkimia besar. Sangat sedikit orang yang membuka toko obat mujarab sendiri. Hampir tidak. Kristal peri memiliki kegunaan yang sama dengan spar. Hanya saja kristal peri mengandung lebih banyak energi. Kualitas yang lebih tinggi. Kekuatan besar itu membutuhkan banyak kristal peri. Umumnya digunakan untuk menyusun berbagai formasi besar. Gunakan peri kristal sebagai sumber energi. Sumeyao mengatakannya. Ada beberapa kekuatan besar di surga. Akan ada formasi besar untuk mempercepat waktu. Melahirkan beberapa tumbuhan yang membutuhkan waktu lama untuk matang. Kualitas bahan obat alkimia perlu dipastikan. Ia juga membutuhkan formasi besar untuk budidaya. Ini membutuhkan konsumsi banyak kristal peri. Oleh karena itu, banyak kekuatan besar menggunakan segala cara untuk menjarah sumber daya ini. Dijamin lebih konsentrasi. Jangan biarkan kristal peri ini tersebar ke tangan banyak orang. Kaisar Agung 10 Surga memiliki vena naga kristal abadi saat itu. Oleh karena itu, hal itu dapat mendukungnya untuk mengembangkan kekuatannya sendiri. Biarkan dia menaklukkan sembilan langit dan sepuluh bumi. Jadi sekarang banyak raksasa yang berusaha sekuat tenaga untuk mengembangkan kekuatannya sendiri. Hanya untuk memberi diriku lebih banyak kekuatan. Sehingga mereka bisa menjadi seorang kaisar yang menguasai sembilan langit dan sepuluh bumi. Hal ini memungkinkan lebih banyak sumber daya terkonsentrasi. Biarkan mereka lebih meningkatkan kekuatan mereka. Sepertinya kalau aku ingin mendapatkan immortal kristal dengan cepat, aku hanya perlu menjual barang bagusku. Tapi orang-orang ini sangat teduh. Mereka pasti tidak mau membayar harga tinggi. Itu lebih seperti mengadakan lelang atau semacamnya. Chance yang menolak menderita kerugian. Oleh karena itu, dia tidak akan menjual bahan obat berkualitas tinggi dengan harga yang sangat rendah. Kamu sangat lemah. Jika kamu begitu terkenal, kamu pasti akan menjadi sasaran. Saya jamin kamu tidak akan bisa menjual apapun. Seharusnya ada orang-orang yang setingkat dengan kepala sekolah Taiwan di kota ini. Dan akan ada-akan ada orang yang setingkat dengan kepala sekolah Taiwan di kota ini. Dan akan ada pasti tidak kalah. Alam ramuan suci di sisi ini dapat dikatakan sebagai versi yang lebih kecil dari alam surga. Namun kekuatan kepentingannya tidak sebanyak yang ada di alam surga. Selain itu, industri obat mujarab sangat makmur. Jika Anda tidak memiliki cukup kekuatan, Anda akan menyentuh kepentingan kekuatan itu dan menunggu untuk diserang. Bersihkan itu, kata Sumeyao. Di tempat di mana makhluk abadi berjalan di mana-mana. Chance yang tidak bisa bertindak sembarangan. Jangan membicarakannya di sini. Hanya mengatakan bahwa kota penakluk naga diditian menarik sekelompok orang untuk mengepungnya. Itu bukan karena saya merusak pekerjaan orang lain. Jika dia ditemukan di sini sekarang, dia berpotensi merusak pekerjaan orang lain. Pasti akan dibunuh lebih awal. Sejujurnya, itu karena dia tidak punya latar belakang. Kekuatan Chance yang diam-diam mengertakkan giginya. Tidak ada kekuatan. Dia hanyalah sepotong daging yang harus disembelih. Jika dia memiliki kekuatan baihu, dia masih takut. Anda bisa berjalan menyamping seperti harimau putih. Siapa yang menghalanginya? Bunuh mereka secara langsung. Chance yang berjalan berkeliling. Menjual beberapa pil monster berkualitas baik di tangannya. Namun harganya tetap diturunkan. Tapi itu memungkinkan dia memiliki lebih dari 10 ribu kristal abadi. Hanya main-main dengannya. Saat mencari peluang bisnis, jimat batu giok tiba-tiba bergetar. Ini mengejutkannya. Karena itulah jimat giok yang digunakan untuk menghubungi bayi Zikian. Artinya, bayi Zikian mengikuti garis gelap yang ditinggalkannya. Menemukan jimat giok. Siapa kamu? Chance yang mengeluarkan jimat giok. Suara dingin bayi Zikian langsung terdengar. Putri Kalajengking ini sangat waspada. Saudari Zikian, ini aku, saya Chen Siang. Jawab Chen Siang buru-buru. Itu kamu. Kamu masih hidup. Kupikir kamu dirawat oleh Kaisar Naga, kata bayi Zikian dengan sedikit terkejut. Kamu tahu tentang aku. Di mana kamu? Kakakmu ingin bertemu denganmu. Saya pernah mendengar beberapa orang tua berbicara. Jadi Kaisar Naga datang untuk membalaskan dendam putranya. Mereka mengatakan putra berharga Kaisar Naga adalah Anda yang membunuhnya. Meskipun bayi Zikian sudah lama tidak bertemu Chen Siang. Tapi nama Chen Siang selalu terdengar di telinganya. Dan dia sangat peduli pada bayi Yowio. Oleh karena itu, saya juga sangat prihatin dengan keselamatan Chen Siang. Alasan mengapa dia berkeliling kota-kota besar. Hanya untuk mendapatkan berita tentang Chen Siang. Dia tidak menyangka Chen Siang akan datang ke tempat seperti itu. Aku di kota suci. Cepatlah. Jimat Giyok itu tiba-tiba kehilangan cahayanya. Chen Siang mengutuk barang-barang inferior seperti itu. Tidak akan lama lagi akan dihapus. Padahal, hal tersebut karena jaraknya yang terlalu jauh. Terlalu banyak energi yang dikumpulkan. Menghancurkan pola spiritual di dalam Jimat Giyok. Setelah Chen Siang memberitahu bayi Yowio tentang masalah ini. Bayi Yowio sangat senang. Kemudian dia meminta Chen Siang untuk segera meninggalkan bekas gelap di kota. Bimbing bayi Zikian untuk menemukan tempat tinggalnya. Dengan cara ini, mereka dapat segera melihat bayi Zikian. Chen Siang menyewa sebuah rumah kecil di tempat tinggal banyak orang miskin. Kemudian bayi Zikian menunggu di dalam. Dia tidak menyangka para raksasa di sini akan begitu memperhatikan urusannya. Pada kasus ini, dia harus lebih bersikap rendah hati. Tidak dapat ditargetkan. Dan cerita pun berakhir. Sampai jumpa berikutnya di cerita dunia novel.